Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas yang perlu disampaikan pada periode PPK Minion. Pertama, tempat bermain anak-anak yang meliputi mal perbelanjaan boleh dibuka untuk Kabupaten Kota level 2. Kami menyarankan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dalam orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Kabupaten kapasitas bioskop untuk kota level 2 dapat dinaikkan menjadi 70 persen untuk anak-anak diperkenalkan masuk bioskop pada level 1 dan 2. Sopir logistik yang menjadi isu kemarin dan kami sudah temuin mereka yang sudah divaksin dua kali dapat menggunakan tes antigen yang dapat berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik. Akan dilakukan random testing pada sopir dan logistik. Dan kita himbau bila ada sopir dan logistik yang merasa tidak nyaman dengan kondisinya supaya segera melaporkan diri untuk lakukan diperiksa. Anak-anak di bawah 12 tahun diperolehkan masuk tempat wisata di level 2 yang dapat menggunakan peduli lindungi dengan didampingi orang tua. Uji coba tempat wisata di kabupaten level 3 akan ditambah sesuai dengan izin kemen para kraft. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten kota level 2 dan 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News